Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Tiba saatnya kita akan memasuki malam untuk beristirahat Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius Pasalnya yang kelima Ayatnya yang kelima belas hingga enam belas demikian firman Tuhan Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga Sampai demikian pembacaan firman Tuhan Ada pun tema yang saya ambil buat kita adalah Makna hidup atau hidup yang bermakna Khotbah di bukit sering diaktualisasikan dengan istilah Memanusiakan manusia untuk menyatakan kasih surgawi Banyak orang yang menginginkan hidupnya berbahagia dan berpengaruh Serta dapat dipengaruhi secara positif Namun hal itu bukanlah mudah Untuk itulah Tuhan Yesus memilih dua contoh yang tepat untuk kita jadikan Menyatakan kerajaan surga yaitu garam dan terang Tuhan Yesus memulai metafora yang kedua dengan penegasan Kamu adalah terang dunia Mungkin kita bertanya bagaimana caranya agar kita menjadi terang Jawabnya adalah kita sudah diterangi oleh Kristus Jadi terang yang dalam diri kita Yang harus kita pancarkan melalui pikiran Melalui perkataan maupun perbuatan Dengan demikian Orang akan melihat perbuatan baik kita Sehingga mereka juga turut memuliakan Tuhan Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus Kata Tuhan Yesus biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik Agar mereka memuliakan Bapamu yang di surga Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perbuatanmu yang baik? Tentu segala sesuatu yang kita lakukan Karena kita adalah pengikut Kristus Jadi apa yang kita perbuat sebagai seorang Kristus Kristen atau pengikut Kristus Itulah yang dimaksud dengan perbuatan baik Saya juga pernah berkata begini Setiap perbuatan haruslah nyata dari iman Sehingga Allah semakin dikenal orang Melalui para pengikutnya Kita diibaratkan menjadi lampu Atau seperti kota yang terletak di atas gunung Yang namanya berada di tempat yang tinggi Berarti nampak bagi semua orang Tidak mungkin lagi tertutupi Bahkan dari jauh pun Orang sudah bisa melihatnya Demikianlah dengan sumber terang itu Tidak mungkin diletakkan di bawah gantang Melainkan di tempat tertentu Atau yang tinggi Supaya bisa menyinari Dan menerangi yang tersembunyi sekalipun Bagaimana jadinya kita sumber terang itu tersembunyi? Yang pasti terang akan kehilangan fungsinya Karena tertutup oleh benda lain Sehingga terangnya tidak menyinari Yang sepatutnya kelihatan dengan jelas Jadi kita murid-murid Atau anak-anak Kristus Yang sudah ditebus dan dipilih Haruslah menyatakan kebenaran itu Kepada banyak orang yang ada di sekitar kita Nyatakan bukti kesetiaan tanpa bersandiwara Dan jangan malu menjadi pengikut Kristus Dimanapun berada Bukankah banyak orang yang malu menjadi saksi Kristus? Sebagai contoh sederhana Banyak orang malu berdoa ketika makan di restoran Banyak orang malu pegang Alkitab Nanti ketahuan menjadi seorang Kristen Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus Dalam perumpamaan tentang pokok anggur Apabila kita berbuah banyak Yaitu menunjukkan perbuatan yang seharusnya kita lakukan Maka Bapak di sorga akan dipermuliakan Karena itu kita harus menunjukkan perbedaan Di satu sisi ada bumi Di sisi lain kita ada sebagai garam Di satu sisi ada bumi Di sisi lain kita ada sebagai terang Karena itu tunjukkanlah kualitas kita Peranan kita sebagai garam dan terang dunia Hiduplah dalam kebenaran Pisahkan kebaikan dan keburukan Pisahkan kegelapan dengan terang Pisahkan hayalan dengan kenyataan Kita harus menunjukkan perbedaan yang nyata Sebagai masyarakat gereja Dengan masyarakat yang umum Bagaimanapun posisi dan keberadaan kita Tuhan Yesus tetap menginginkan kita Supaya kita punya pengaruh Karena itu pengaruhilah yang ada di sekitar kita Agar yang malas bisa menjadi rajin Yang jorok bisa menjadi bersih Yang suka mengganggu bisa menjadi orang yang sopan Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu Yang mengingatkan kami Supaya kami bisa menunjukkan pola hidup yang benar Menjadi garam dan terang dunia Mampukan kami Tuhan Untuk melakukannya dengan kuasamu Roh Kudus Sehingga kami dimanapun berada Dapat menyatakan kebenaran surgawi itu Kepada orang yang ada di sekitar kami Jika tiba saatnya kami akan beristirahat malam Ya Tuhan Engkau yang menyertai kami Menjaga kami Supaya besok kami boleh bangun Dengan penuh tenaga yang baru Inilah doa dan harapan kami Bapak di surga Terpujilah namamu kekal selamanya Di dalam nama Yesus Kristus Amin Terima kasih